hai 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 bandung nih ya bandung yang mister Iya ini memang ada anak kecil disitu waktu mau saya pegang saya malah didorong terus mau pegang lagi dia langsung tangan saya diginikan saya komunikasi kamu siapa aslinya ternyata dulu disitu persis itu kan ada tempat pembuangan itu disebelahnya ada bayi masih berumur sekitar 6 bulan ditanam disitu tapi itu bayi bukan bayi berapa bayi orang Indonesia jadi dulu penandanya disini seperti berkosa sama bukan 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 tuan beradanya tapi tuan beradanya punya teman seperti berkosa akhirnya digunakan ditanam disitu jadi pengukurannya secara paksa umur masih 6 bulan makanya dia kan sudah waktu itu 6 bulan sudah bernyawa iya berbentuk makanya disini sering orang itu diganggu oleh anak kecil kadang ditendang karena anak kecil ini merasa dia itu disingkirkan dengan cara paksa dia merasa gak terima tadi kan malah tanya masalah cewek yang noni-noni itu kan gimana gimana tuh sosoknya sekarang sosoknya nih dia disini dia berdiri disini tapi kejadiannya sebelah sana ini dia disini nah ini jalan ini dia sambil nunduk gini ini jalan masuk terus bisa komunikasi oh 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 gue takut ini takut misalnya ini mbak melamu mau melihat semua bisa melihat jadi si sosok ini duduk duduk gini kaki belakang disini ini darah sambil belakangnya gini iya mas ini ini kan pecah kan karena dipukul ini darah semua jadi seperti orang merang-merang gini seperti orang dia berdisini ayo ke dalam sosoknya ada disini tapi gak apa-apa gak apa-apa dia disini dulu kejadiannya memang disini ini pintu ini kan dulu terbuka jadi sewaktu si Noli Belanda itu melakukan aktivitas disini dia menghadapi sana saat ini dia melihat kesana melihat kesini seperti orang gini bingung sosok itu seperti merasakan kesedihan yang cukup mendalam Mela Barbie pun mencoba mengulurkan tangannya untuk merasakan empati dari sosok misterius itu terima kasih ya 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 enggak enggak saya mau mendoakan kamu supaya kamu teman ya eh genau tenang-menang ya 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 ini makin merinding ya apa yang terjadi mat ini di belakang sini maksudku ada beberapa kayak orang belanda kayak dulu ya memang betul ya betul memang kalau menyebabkan itu kelihatan itu seperti ini ada orang belanda baris itu jalan tapi belanda hitam pakainya hitam-hitam itu jalan-jalan jalan-jalan anak kecil juga anak kecil jalan-jalan teripada berkumpul bisa dulu pabrik mebel itu sering anak-anak digoda Oh sering ganti-ganti pabrik ini iya dulu pertama dulu pebel dulu Oh mebel sekarang tembako Oh sering banyak yang menggoda kalau mebel dulu banyak yang digoda ada yang ditindai nggak bisa ampekan ada-ada ini cuma saya ini saya nggak tahu korelasinya apa nih masih saya melihat ini sosok ke seorang perempuan ini perempuan Belanda seorang perempuan Belanda ini kadang dia apa menggunakan baju Jawa Mas Oh perempuan saya lihat itu bukan orang sini Oh ini orang orang sana orang Belanda dan berpakaian Jawa tapi kalau saya lihat ada foto sih dia berbaju putih ya Mas ya tapi kadang dia menggunakan baju ini baju orang Indonesia yang kebayaan dan yang menarik di sini ini Mas ini saya melihat sosok yang laki-laki bercaping itu Oh maksudnya bercaping jadi dua dan saya rasa mereka ada ini ada hubungan terlebih ada hubungan jadi menurut Mbak Rida ini yang sosok wanita yang apa Belanda itu dan berbaju Jawa itu dia ada hubungan dengan yang bercaping itu mungkin hubungan apa kita saya nggak tahu mungkin Mbak Rida dan Mas Ahmad akan mem-flashback residual energi yang terjadi itu silahkan ini menarik masa itu ya komunikasi Mas Ahmad nanti komunikasi berdua ini Mas kalau saya lihat sih ada apa memang ada hubungan mereka cuman seperti hubungan yang tidak direstui ini seperti Oh aku sangat capeknya selalu tertutup terus gitu ya dia selalu menggunakan dan itu dia tidak memperlihatkan mukanya Mas tapi saya selalu lihat sosok perempuan ini di belakangnya Mas di belakangnya berjalanan kayak gini bersembunyi gitu ya jadi tadi membuat kompetasi tersebut ya Ah Ahmad bilang kan sempat bilang tadi kok lari-lari kita lihat ke sana kayak seolah-olah seperti tidak mau diketahui keberadaannya seperti itu jadi saya lihat di sini di sini lapang mas lapang-lapang jadi banyak rumput gitu banyak rumput disitu di belakang juga sama mas lapang nah itu apa saya lihat ada orang jalan berdua nah dia selalu titik temunya di sini Mas titik temunya di belakang iya dulunya nih ya mungkin ini flashback lama sekali Mas kalau saya lihat nah disini memang nggak seperti ini Pak nah dulunya saya melihat beliau bercentrama di belakang orang tua itu seperti titik temu dan kalau saya lihat janjiannya disitu lah iya seperti itu sih Mat silahkan mediasi sama yang sesak yang yang minta sesaji singkong sama telur ayam siapa pun jeningan Oh badan ayam ayam